Matang sempurna Ya Sobat simple semuanya Welcome back again di youtube channel kita Indonesian Simple Masak Simple Nah ribet Dimana sobat simple semuanya bisa mendapatkan ide-ide masakan Yang sangat kekinian Dengan cita rasa yang pastinya Dijamin enak sobat Langsung aja kita buat yuk resep ayam goreng marinasi Sambal jenggot ala Indonesian Simple Let's start cooking Sobat untuk bikin sambal jenggotnya Kita pakai disini 4 buah cabai merah yang segar dan besar Tapi untuk kali ini aku bakalan pakainya cabai bubuk ya Sebanyak 2 sendok teh saja Ini setara dengan 4 buah cabai merah yang segar ya Nah sobat cabai bubuk ini hanya digunakan untuk memasak saja ya Kalian siapkan wadah Dan kalian ambil disini 2 sendok teh cabai bubuknya Sobat untuk resep ini kalian kalau mau pakai cabai merah yang segar juga gak apa-apa ya Tapi aku kali ini pakai cabai bubuk Keunggulannya kalau kita pakai cabai bubuk ini tuh bebas dari aroma dan rasa langu Plus warnanya juga cerah merah alami Karena terbuat dari 100% cabai merah yang segar Lalu kalian siapkan disini air panasnya Dan kita tambahkan sebanyak 3 sendok makan air panas ya Agar volumenya itu setara dengan cabai merah segar yang dihaluskan Kita aduk rata Nah jangan sampai ada yang masih menggumpal ya Ini kita sisikan Sekarang aku mau nyiapin bahan pelengkap lainnya untuk bikin sambal jenggot ini Kita akan menambahkan disini sebanyak 1 cm kencur Agar aromanya sedap Lalu kita iris ya Biar nanti aromanya keluar dan mudah untuk kita ulek sobat Siapkan disini gula merahnya juga sobat Sebanyak 1 sendok teh gula merah Dan ini nih Yang bentuknya kayak jenggot Sebenarnya ini adalah kelapa sangrai Kita pakai sebanyak 50 gram kelapa sangrai Lalu ada bawang putih Sebanyak 2 siung ya sobat ya Kita iris-iris dulu Siapkan Ulekannya Lalu kita masukkan disini Bawang putih dan kencur Plus gula merahnya ya Sekarang kita tambahkan garam ya Garamnya sebanyak 1,5 sendok teh Ini kita ulek dulu ya sobat ya Agar halus dan tercampur rata Kalau sudah halus seperti ini sobat Sekarang kita tambahkan disini Pasta cabainya ya Aduk rata Nah warnanya terlihat langsung berubah ya Dan terakhir kita tambahkan disini 50 gram Kelapa sangrai Nah aromanya langsung tercium berbeda ya Harum dan ini kita tinggal aduk rata saja sobat Sampai kelapa sangrainya tercampur rata dengan semua bahan Ini setelah tercampur rata Kita sisikan Sobat ini aku mau panasin minyak ya Karena kita akan nanti langsung menggoreng ayamnya Panaskan dulu minyaknya di atas wajan Kita nyalakan kompornya Sobat siapkan wadah yang bisa kalian tutup ya Siapkan ayamnya Nah ayamnya disini sebanyak 600 gram Yang sudah dipotong sesuai selera Kalau misalnya kalian mau menggoreng ayam goreng marinasi Ini cocoknya menggunakan ayamnya itu ayam ras Oke kita masukkan ayam yang sudah kita tiriskan Airnya ini dan juga sudah dibersihkan ya sobat ya Next kita siapkan disini 1 saset desaku bumbu marinasi Kita tuangkan langsung aja sobat Sobat keunggulan dari desaku marinasi ini Bumbunya sudah lengkap dengan takaran yang pas Jadi gak perlu ditakar-takar lagi Tinggal disobek dan langsung aja digunakan seperti ini Kalian kalau mau lihat resep dari ayam goreng marinasi ini Ada di belakang kemasan loh Tinggal kalian ikutin aja cara membuatannya Dan juga bahan-bahannya Plus kalian juga bisa scan QR code di belakang kemasan Dan kalian bisa melihat video penayangan cara pembuatan ayam goreng marinasi Sobat siapkan disini 2 sendok makan air ya Dan tepungnya saya pakai disini tepung maizena Tapi kalian kalau misalnya gak ada tepung maizena Bisa menggunakan tepung terigu, tepung tapioca, dan tepung maizena ini ya Jangan tepung bumbu Karena kita sudah menambahkan bumbunya disini Kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Nah setelah ini aku akan kasih tau kalian gimana nih tipsnya Supaya kalian tangannya gak kotor Udah gitu juga cuciannya gak banyak Dan ayamnya bisa langsung kita goreng setelah bumbunya tercampur Gini caranya sobat Kalian siapkan wadah dengan wadah tertutup Dan kita akan menggunakan metode 3x3 ya Sudah ditutup Sekali Dua kali Tiga kali Itu baru satu set ya sobat Ini akan ada tiga set Dua kali lagi berarti ya Satu Dua Tiga Nah sobat ini set yang ketiga Satu Dua Tiga Sobat ini tinggal kita buka ya Hasilnya seperti ini sobat Sudah tercampur rata dengan bumbu dan juga tepungnya Sobat langsung kita goreng ya Nah sobat Yang kita masukkan dulu adalah bagian paha atas dulu ya Langsung digoreng saja Sobat tujuan dari aku menambahkan tepung itu Supaya si bumbunya itu bisa menempel ke semua permukaan ayamnya juga ya Nah sobat Karena kita menggunakan ayamnya ayam ras Jadi kita gunakan apinya yang besar dulu ya Nanti kalau sudah warnanya sudah mulai kelihatan Kecilkan apinya dan lanjutkan memasak Kurang lebih kita masak selama 20 menit Sobat ini di 5 menit pertama kita pakainya api yang besar ya Sekarang aku mau kecilkan apinya dan gunakan apinya yang sedang Tujuannya supaya bumbunya punya waktu meresap sampai ke dalam Tapi bagian luarnya itu nggak gosong Nah sobat kita bisa lihat nih Dari total 20 menit ini sekarang warnanya sudah berubah Ini warna yang aku inginkan guys Tuh kuning kemasan Dan semua bumbunya nempel Tinggal kita angkat dan kita tiriskan Kita tinggal sajikan nih Sobat aku sisikan dulu ya Tambel jenggot yang tadi sudah kita buat Dan ini aroma langunya udah hilang sobat Tadi aku pakai cabai bubuk Nah Sobat si full Aku bakalan review dulu nih Nih sampai ke dalam-dalamnya Matang sempurna Nah untuk ayamnya ini aku pakai desaku marinasi Jadi ngebuatnya gampang ya Nggak lupa makannya pakai sambalnya dan juga nasinya Disusul guys Rasa sambalnya tuh ada smoky-smokynya Karena aku pakai kelapa sangrai dan juga cabainya disitu Tapi cabainya nih Nggak terasa langung Karena aku pakai cabai bubuk Oke Aku mau ingetin juga buat sobat simple semuanya Untuk subscribe youtube channelnya Indonesian Simple Dan dapetin resep-resep terbaru Yang bakalan aku share cuma di youtube channelnya Indonesian Simple Aku Chef Martin Praja Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Indonesian Simple Masa Simple Dari bed Bye sobat simple Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax